Intro Halo Sobat Tanggerang Sport, kembali lagi di program Tanggerang Sport. Tanggerang TV kembali mengulas informasi dunia olahraga dalam sebegat. Berikut cuplikannya versi Tanggerang TV. Berita yang pertama dari Liga Inggris. Southampton berhasil menyudahi caratan tak terkalakan Everton di awal musim Liga Inggris. The Saints menang dua gol tanpa balas. Southampton mencetak seluruh golnya di babak pertama lewat James Ward-Prowse dan Che Adams. The Tovis masih dipuja kelasemen dengan 13 poin. Tapi hanya unggul selisih gol atas Liverpool di posisi kedua. Southampton ke posisi kelima dengan 10 poin. Berita yang kedua adalah MotoGP. Franco Morbidelli tampil gemilang di MotoGP Teruel 2020. Ia meraih kemerangan dan berhasil unggul atas duo Suzuki, Alex Rins dan Johan Mir. Menyelesaikan 23 lap dengan ceritaan waktu 41 menit 47,6 detik. Rins pun menyusul dengan selisih 2,2 detik. Disusul Mir yang berjarak 5,3 detik dari sang juara. Sejumlah kelas pun terjadi sepanjang laga berlangsung. Mulai dari Jack Miller dan Brad Pinder di lap pertama. Alex Marquez di sisa 10 lap. Ia terjatuh di tipungan kedua. Hingga akhirnya gagal melanjutkan performa positifnya di Motorland Aragorn. Berita yang ketiga dari Beladiri. Juara kelas ringan UFC Khabib Nurmagomedov mengumumkan pensiun dari dunia seni Beladiri campuran MMA. Khabib Nurmagomedov mengumumkan pensiun selesai mengalahkan jasir gajah dalam duel UFC 254 yang berlangsung di Fight Island Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Adapun duel Khabib Nurmagomedov versus Justin Gaci itu berakhir pada ronde kedua lewat submission dengan melakukan triangle choke yang membuat lawannya tak berputik lagi. Berita yang keempat dari F1. Valtteri Bottas menjadi yang tercepat di sesi free practice ketiga Formula One GP Portugal 2020. Driver Mercedes itu unggul atas rekan steamnya Lewis Hamilton. Ia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 16,6 detik. Di belakangnya Hamilton membutuhkan dengan selisih waktu 0,02 detik saja. Max Versteven dari Red Bull Racing menjadi yang tercepat ketiga dengan cerita waktu 1 menit 16,8 detik atau terpaut 0,13 detik dari Hamilton. Berita yang kelima dari Liga Jerman, Borussia Dortmund memperki kemenangan meyakinkan saat menjalung Schalke nompat di Derby Ruhr. Borussia Dortmund harus bersabar hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Dortmund mendominasi pertandingan sejak menit awal. Tercatat total 75 persen penguasaan bola. Dortmund membukukan 18 tembakan dengan 7 diantaranya on target. Sementara Schalke hanya punya 3 percobaan, tak satupun pengarah ke arah gawang. Kemenangan Dortmund diraih atas gol Manuel Akanji di menit 55 mebab kedua. Disusul 6 menit kemudian dari tembakan Erling Haaland serta Mats Hummels penutup kemenangan menjadi 3-0 di menit 78. Nah itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tangerang TV. Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di TNG Sport berikutnya. Jangan lupa subscribe Youtube Tangerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.